Dulur Tribun Jatim dan Membaca Surya, kali ini kita ada di kawasan Surabaya Barat Dutulur di Kecamatan Benowo, kawasan Jalan Raya Bumi Tengger Dutulur, Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Jadi ini adalah rekaman video CCTV untuk insiden pencurian motor yang terjadi di sebuah warung kopi. Dan di lokasi Jalan Raya Tengger, Kandangan, Benowo, Surabaya. Jadi pelaku memakai baju putih ini Dutulur, pelaku dua orang berkomplot, jadi mereka menyaruh sebagai pengunjung warung kopi, kemudian memantau kondisi motor yang menjadi sasaran mereka, kemudian beraksi membobol lubang kunci kontak, mengambil motor, sehingga mereka beraksi seperti dianggap pengunjung lainnya oleh orang-orang yang baru saja hadir di lokasi area parke warung kopi. Jadi kejadiannya ada di area sini Dutulur. Kita akan ngobrol dengan seorang-seorang mengutuk mas. Jadi kita akan ngomorong dengan... Assalamualaikum. Dengan mas Sintan, nasmini pun jenis. Ahmad Sururi, ma'ruf mas. Ahmad Sururi, ma'ruf selaku. Apa mas di sini? Itu penjaga. Penjaga. Mas, itu apakah benar video CCTV yang beredar luas di media sosial itu ada incident pencurian terjadi di warkop Sipo yang ada di kawasan jalan Tengger Surabaya? Ya, benar mas. Itu kejadiannya hari apa, jam berapa, teman? Kejadiannya hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022. Itu kejadiannya jam 2.4. Oh, itu ya? Siang ya? Siang. Siang hari. Mas, itu motornya siapa mas? Karyawan di sini atau pengunjung? Motornya pengunjung. Pengunjung ya? Nama pengunjungnya siapa mas? Mas Teguh. Mas Teguh. Itu pengunjungnya mas sering di sini atau bagaimana mas? Ketua tanya sih sering. Oh, sering ya. Sering. Mas, untuk insiden tersebut, kalau melihat dari CCTV dan informasi yang jenengan handphone itu, kejadiannya itu pelakunya berapa orang mas? Dua orang. Pasti. Sesuai dengan video CCTV itu ya? Dua orang. Untuk informasi yang jenengan handphone itu pelakunya usianya masih muda atau sudah dewasa? Sudah tua, mas. Sudah tua ya? Sudah tua ya? Sudah umur 40-an. 40-an ya? Itu modus mereka seperti apa sih, mas, sebenarnya? Ya, itu pertama itu pesan ke Waro. Setelah pesan, minum kopi dan es. Setelah itu kan sempat dengar sedikit katanya itu apa namanya. Nanti salah satu dari pelaku itu memundurkan sepeda, terus yang satu membawa sepeda karburi. Oh, berarti memang mereka itu sebelumnya bermodus untuk menyaruh sebagai pengunjung ya di sini ya? Dan selama berkunjung di Waro Penjenengan, ternyata mereka juga merancang strategi ya? Ya. Dan sempat didengar dari karyawan itu ya, yang jaga Waro Penjenengan saat itu ya? Ya. Oh gitu. Mas itu sepeda motor apa mas yang diambil? Yang diambil itu vario. Kalau dari si TV-nya itu pakai apa mas mereka? Maka-makai kunci T atau pakai pelumas cairan yang bikin dol atau gimana? Kalau itu kurang jelas sih, maksudnya itu si TV-nya yang jelas kelihatan itu kan posisi dia waktu membawa sepeda mundur itu. Itu motornya emang dikunci mas dari sini? Dikunci setir. Dikunci setir, oh gitu. Mas, untuk kejadian pencuran yang terjadi di area parkir Wargop ini, itu apakah ini baru sekali ini atau sebelumnya pernah terjadi? Sebelumnya pernah terjadi. Itu pengambilan helm. Dan itu mungkinan waktu kita lihat di CCTV, pastur tubuhnya itu sama seperti yang mengambil sepeda ini. Perkiraan memang pelaku yang sama ya yang pernah mencuri helm. Iya, pelaku yang sama. Untuk helmnya itu insidennya bulan apa mas? 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu. Siang hari atau malam hari? Siang. Sama. Dan terekam CCTV juga ya? Dan terekam CCTV. Oke, oke. Tapi kalau lihat dari perangai atau ciri-ciri pelaku 2 itu, itu apakah memang terbilang sering nongkrong di sini? Kalau nongkrong sih sering nongkrong di sini. Oh, tidak pernah nongkrong. Nggak pernah nongkrong di sini ya. Tadi nggak pernah lihat sosok itu adalah sosok baru ya? Bukan sosok yang sering nongkrong di sini. Mas, dari pihak korban sudah lapor ya? kepolisian. Untuk proses sholat TKP-nya itu apakah sudah juga? Kemarin langsung ada polisi ke TKP. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Sore hari atau malam hari? Sore. Sore ya? Nanti si TV-nya sudah diserahkan ke polisi ya? Sudah. Oh sudah. Oke siap. Mas, untuk harapannya mungkin ada imbauan untuk masyarakat yang dari jenengan untuk mungkin melihat motor tersebut, kemudian bisa menghubungi pihak kepolisian atau langsung datang ke warkop Sibo. Warkop Sibo ini kan juga warkop yang cukup terkenal. Kawasan kandangannya bagaimana? Kalau bisa sih langsung dilanggar pelawunya, terus kita serahkan ke putih yang berwajib, terus dan barang putih juga yang berwajib, nanti bisa menghubungi juga di warkop Sibo. Hmm gitu ya, berarti emang follow up-nya bisa langsung serahkan kepada polisi dan juga bisa berkoordinasi ke warkop Sibo ya. Oke siap. Terima kasih banyak ya Mas Sururi. Oke tuh telur. Sampai jumpa di reportasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.